Oke bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bosku Kembali lagi bersama saya Tidakunawan Sebtiono Pastinya masih bersama di channel Sultir Panas Channel ya Channel yang sangat bermanfaat berguna bagi nusabang sabakan agama ya bosku Oke oke mantap sekali lah pokoknya ya Dan pada kesempatan video kali ini yaitu saya ingin berbagi ilmu lagi Seperti biasanya yaitu tentang yaitu saya ini membuat sebuah inovasi Sebuah benda sebuah alat yang sangat bermanfaat Yaitu sebuah senter yang terbuat dari gelas plastik bekas ya Pastinya kalian penasaran ya bosku Bagaimana untuk bentuk dan kualitas yang saya buat Walaupun ini tidak bisa digunakan untuk apa ya bos Dicuar belikan ya ini bisa menjadi inovasi Kalau kita itu lebih kreatif lagi ini bisa dijadikan produk secara massal ya Atau terus menerus Jadi ini bisa diperjual belikan di mana-mana Jika kita itu bisa lebih terus membuat ya bos Jadi ini adalah inovasi Jika kalian suka ya silahkan ditiru atau ilmunya ini bisa diambil Dan bisa digunakan untuk pelajaran hidup sehari-hari ya bosku Oke ya bagi kalian yang baru gabung Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya bos Agar kalian itu tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel yang sangat bermanfaat ini Oke tidak usah banyak basa-basi ya bos Oke kita simak videonya Oke bos Nah oke langsung saja saya akan mereview sebuah senter Yang terbuat dari sebuah gelas plastik bekas ya bos Nah kalian bisa melihat sendiri ya Ini sebuah gelas plastik yang saya desain menyerupai senter ya Ini bisa menyala ya bos Nah kalian bisa melihatnya sendiri ya Bahwa ini sih yang saya buat ini bisa menyala Ya mohon maaf cara pembuatannya saya tidak memvideokan ya Karena ya terlanjur sudah jadi ya bagaimana lagi Nah mungkin ini bisa menjadi menambah ilmu-ilmu baru buat kalian semua Nah ya oke Dan saya akan mencerger ya bro Untuk charger dari senter ini menggunakan charger kodok ya Chess kodok ya Seperti ini yang saya desain menjepit Nah ada jepit buah ya Langsung saja kita jepitkan pada tembaga ini Ada dua tembaga yang saya keluarkan ya Nah ini kalau charger HP ini berputar lampunya ya Berarti ini tahap pengecesan baterai tersebut ya bos Nah jadi seperti ini ya Nah kalian bisa melihat sendiri Oke mantap ya Seperti ini Oke Kita jepitkan ya bos pokoknya ya Caranya kita jepitkan ke tembaga yang saya keluarkan dari sebuah senter tersebut ya Nah untuk mencargernya seperti ini Untuk tahap-tahap percargerannya ya bos Nah oke mantap lah pokoknya Oke Selanjutnya saya ingin memberitahu kepada kalian semua Untuk isi dari dalamnya ya Oke kita lihat disini ada sebuah sepon-sepon pengganjal ya Sebenarnya ini komponennya sangat sedikit sekali Tidak banyak-banyak ya bos ya Ini sangat sedikit sekali Jadi yang besar itu adalah gelas plastiknya saja ya Nah ini ada banyak yaitu sebuah gabus-gabus bekas ya Yang saya gunakan untuk mengganjeli sebuah baterai Agar tidak bergoyang saat di dalam senter ya Agar tidak kelotok-kelotok begitulah kurang lebih Oke sudah habis Nah hanya inilah komponennya Kalian bisa melihat sendiri ya Pokoknya komponennya sangat kecil ya Nah ini untuk baterai HP yang saya gunakan ya Nah ini sekitar 3,7 ya Untuk dayanya Eh kok daya Untuk voltasenya 3,7 volt Kalian bisa melihat sendiri Bahwa ini saya membuatnya sudah lama ya Bahkan ini karet-karetnya sudah memar ya Jadi ya saya review buat kalian semua Ini bisa menjadi inovasi ya Inovasi yang barang yang saya buat sendiri Oke untuk saklarnya saya menggunakan saklar seperti ini Nah bagus ya saklarnya Warnanya cocok buat dipasang ya Oke dan ini saya menggunakan bekas senter Bekas ya senter ya Untuk sulap-sulapnya ini agar lebih terang Dan saya menggunakan lampu 2000-an ya Cukup terang lah Lampu 2000-an ini adalah lampu senter ya Oke lah cukup ini Tidak usah banyak-banyak ya Nah jadi seperti ini bro Untuk komponen-komponen di dalamnya ya Nah Oke saya mengelamnya Menggunakan lem bakar ya bos Oke sekarang kita pasang kembali lah Ya bagaimana Kita pasang seperti kembali Seperti semula Kita pasangkan ke dalam ya Dan kita masukkan lagi Untuk gabus-gabusnya ya bos Nah ini gabus-gabusnya kita pasang Agar apa? Agar baterai dan kabel itu tidak bergoyang ya Jadi seperti itu ya Kabel dan gabus tidak bergoyang dan baterainya Jadi lebih aman jika jatuh Jika tergoncang itu lebih aman ya bos Jadi seperti itu Oke mantap sekali lah pokoknya ya Oke Josh Oke mantap ya bosku Kita langsung pasang kembali Untuk gabusnya seperti semula Oke Jadi kalian tidak usah menggunakan Sebuah benda-benda yang mahal ya Kita bisa menggunakan Sebuah gabus-gabus bekas Yang digunakan Untuk menjepit sebuah batu baterai Kabel Dan sebagainya ya bos Jadi seperti itu Oke mantap sekali ya Sekarang kita pasang lagi Untuk tutup senternya Oke seperti ini Cara pemasangannya Kita tinggal menutup Seperti layaknya gelas yang berisi air Jadi kita tinggal menekan Seperti ini ya bos Oke mantap sekali lah Kurang lebih ya Oke sip Setelah itu kita charger dulu Nanti akan saya coba Keterangannya Atau padang ini sepiro ya bos Oke Jadi seperti ini Kita charger Oke Ini sudah berputar lampunya Berarti ini sudah tahap pencargeran Sudah mengecharger Mengecas Oke mantap Setelah itu Ini sudah penuh Sekarang kita coba ya Oke sudah terang ya Oke mantap sekali Nah ini pada saat Di tempat gelap Untuk keterangan Dari sebuah lampu senter Yang terbuat dari gelas itu Seperti ini bos Nah Oh Meripat belolok ya bos Nah kalian bisa melihat sendiri ya Bagaimanakah Untuk kualitas dari senter Atau inovasi Yang saya buat Dari sebuah senter Yang menggunakan Sebuah Gelas plastik bekas Oke lah Mantap sekali ya Oke bosku Kembali lagi Ke studio ya Mantap Joss lah pokoknya Oke bosku ya Bagaimanakah Menurut kalian Untuk video tadi ya Jika kalian suka Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk Meninggalkan tombol like ya Dan bagi kalian yang baru gabung ya bos Jangan lupa untuk Menekan tombol subscribe ya Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian itu Tidak ketinggalan video terbaru Terupdate dari channel Yang sangat bermanfaat ini ya Oke pokoknya Mantap sekali ya Dan maksud Dari video tadi itu Sebenarnya Saya itu Kan itu gelasnya Gelas yang sudah Hampir pecah ya Jadi ya Itu yang saya ambil Dari sebuah rongsok-rongsokan Saya luruh-luruh Jadi bisa mengurangi Jumlah sampah Di sekitar rumah kita Di rumah tetangga Di rumah masyarakat Jika kita itu Bisa berpikir kreatif Kita itu Otomatis bisa langsung Mak cengkling begitu ya Kita bisa ada Tahu benda seperti itu Kepikiran kita itu Langsung berpikir pada Arah kreatifitas Tanpa batas ya bos Jadi seperti itu Kita Bisa membuat Sebuah produk-produk Yang sangat bermanfaat Dari sebuah Benda-benda Yang sudah tidak digunakan Contohnya Seperti tadi Sebuah gelas plastik Yang sudah tidak Bisa digunakan Jadi sebuah Inovasi yang sangat Kreatif sekali Buat kalian semua Tentunya Bisa membuat Orang menjadi Semakin pintar Dan semakin Berinovasi Selama-lamanya Oke pokoknya Mantap sekali ya bosku Dan untuk Video kedepannya Kalau kalian ingin Sebuah request Bang tolong buatkan Apa dong Atau apa ya bos Bang buatkan itu Bagaimana itu Bisa terjadi Kalian silahkan Bertanya di kolom komentar Nanti Insya Allah Akan saya jawab Kalau ada Waktu yang Bagus dan Mantap Jadi kalian tidak Usah bingung-bingung Dalam channel ini Dalam channel ini Saya mempunyai Saya mempunyai Cara mengucapkan Saya begini Itu kalian Tidak senang Silahkan berkomentar Karena nanti Saya otomatis Akan memperbaiki Mana dong Yang kurang Mana dong Yang salah Jadi seperti itu Kalian itu Tidak usah bingung Dalam membuat Kreatifitas tanpa batas Oke Saya Dinda Gunawan Septyono ya Bagi kalian yang Suka dengan video ini Jangan lupa untuk Meninggalkan tombol like Dan bagi kalian yang Baru kapung Jangan lupa Untuk meninggalkan Tombol subscribe Dan jangan lupa Nyalakan lonceng Notifikasinya ya Agar kalian itu Tidak ketinggalan Video terbaru Terupdate Dari channel ini ya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax